Intro Naki Williams Arthur lahir di Bilbao, Spanyol pada tanggal 15 Juni 1994 Ia adalah pemain keturunan Benua Afrika yang saat ini bermain untuk atletik Bilbao sebagai penyerang Ayahnya bernama Felix Arthur berkebangsaan Ghana dan ibunya bernama Maria Arthur berkebangsaan Liberia Keduanya memutuskan untuk bermigrasi ke Spanyol pada tahun 1964 untuk mencari penghidupan yang lebih layak Felix Arthur dan Maria Arthur berangkat dari Akra ibu kota Ghana menuju ke Melilla sebuah wilayah yang berada di perbatasan Maroko Melilla adalah wilayah otonomi Spanyol Jarak tempuh Akra dengan Melilla sekitar 73 jam dengan menggunakan kenderaan Namun pada saat itu kenderaan bukanlah opsi Jadi Felix dan Maria orang tua Inaki Williams berjalan sejauh 5000 km dari Akra menuju Melilla Felix dan Maria berjalan menuju Gurun Sahara tanpa alas kaki Maria saat itu tengah mengandung Inaki Williams Memasuki Melilla juga bukanlah hal yang mudah Karena ada tentara bersenjata dan pagar berduri yang menjaga imigran masuk ke Eropa Kedua orang tua Inaki Williams berusaha memancat pagar berduri itu Namun keduanya ditangkap oleh tentara dan dimasukkan ke dalam penjara Beruntung ada organisasi kemanusiaan yang membantu Felix dan Maria untuk pergi ke Spanyol Tepatnya di Bilbao untuk mencari kehidupan yang lebih layak Setibanya di Bilbao, Felix dan Maria bertemu seorang pendeta yang bernama Inaki Mardones Yang berhati mulia memberikan mereka tempat tinggal di bosque Dan membantu mereka beradaptasi di Bilbao Singkat cerita pada tanggal 15 Juni 1994 Maria Arthur meminta Inaki Mardones untuk datang ke tempat tinggal mereka Saat itu Maria hendak melahirkan anak pertamanya Yang tak lain dan tak bukan ialah Inaki Williams Arthur Mendengar hal itu Inaki Mardones terkejut Dan mencari taksi untuk mengantar Maria Arthur ke rumah sakit Tak lama kemudian lahirlah anak pertama mereka Inaki Williams Mereka merasa berhutang pada Inaki Mardones Sehingga nama Inaki itu dijadikan sebagai nama anak mereka Inaki Williams sebagai penghormatan terhadap Inaki Mardones yang sudah membantu mereka